Bagaimana cara berbudu ketika dalam keadaan darurat, ini yang bertanya akhwat, ketika berpergian, dimana tempat budunya disatukan, itu tata cara membasuh tangan hingga siku dan membasuh kepala serta, dan bagaimana caranya? Buat akhwat, buat akhwat semaksimal mungkin untuk mencari tempat yang tersembunyi. Kalau ternyata enggak ada lagi, enggak ada yang tersembunyi, gimana? Terpaksa. Ada pun tukar rambut kan bisa, Pak. Kalau rambut, pertama, banyak akhwat jilbabnya itu gampang, tinggal tarik begini, masukkan dari dalam. Bisa. Tapi kalau model jilbabnya itu yang pakai peniti-peniti, susah dibuka, yaudah caranya seperti yang Rasulullah lakukan. Ubun-ubun dulu, usap semuanya. Bagian kerudunya di luar. Begitu. Maka dari itu, akhwat yang mau safar yang lebih bagus, berwudulah dulu di rumah. Yang lebih bagus, berwudulah dulu di rumah, supaya nanti kalau perjalanan wudu, cukup tidak membuka kos kakinya. Sehingga cukup mengusah, Pak, kos kaki saja. Karena bagi akhwat itu sangat menyulitkan. Ya kalau harus buka, tutup. Apalagi di perjalanan yang laki-laki melihatnya gitu kan. Allahumma'alaikum. JT Original JT Original JT Original JT Original JT O